Pak Kerewan, gimana makan-makan? Seger, Pak. Sehat-sehat, Pak. Jadi kamu keluarkan yang jemput-jemput dulu ya, mungkin ya? Oh, iya. Iya, boleh. Ini, Mas Kembali Lagi, ini sekarang dari Lestar Rifang, jadi Alespam. Alespam, betul. Sekarang nama kami Alespam, Mas. Karena yang kemarin atas kunjungannya Bang Atta, Bang Atta juga Alhamdulillah bekerjasama dengan kami. Dan kami sepakat namanya, kita tambahkan Alespam. Alespam, di depan nama Lestar Rifang. Alespam itu nama anak beliau. Jadi namanya, pam kami sekarang itu adalah Alespam. Atau disingkatnya Alespam. Berkolaborasi dengan Bang Atta. Kondisi sekarang gimana, Mas? Untuk sapi-sapi kurban, apakah itu sudah berjual? Atau akhir-akhir sudah berapa persen? Oh, Alhamdulillah kalau untuk yang jumbo, Mas Revan, sudah hampir 80 persennya. Tinggal sisa 8 ekor, tapi insya Allah, sudah ada yang ketanya. Mudah-mudahan habis. Untuk yang jumbo yang sekarang ini, insya Allah sudah. Bahkan saya masih mencari lagi untuk stok, karena sudah ada beberapa list dari Bang Atta juga, yang mau ngambil, jadi kemungkinan kurang. Mantap ya. Kejabat, artis. Alhamdulillah. Iya, kemarin juga ada yang terboking dari Menpora. Di olahraga. Di olahraga. Di Menpora dari Pak Menhan juga ini. Nah ini, ini seraknya Pak Sib Jita. Sib Jita ini, Tom. Sib Jita. Mantap. Di geraka. Di geraka. Betul. Tepernya, Mas Revan. Ini juga ada si Jacob, tadinya sama Bang Atta. Cuma, komunikasi, insya Allah diambil Pak Menhan. Ini Pak Dutong, Menpora. Menpora. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, Bismillah. Namanya Iktian, Mas. Semuanya Iktian. Itu juga ada pimpinan DPR juga. Wakil Ketua DPR sama Wakil Ketua DPR. Ini Pak Dutong, Mas Revan. Promo, Promo. Promo, kita insya Allah, Mas, namanya kita Iktian ya. Balik lagi tujuan kita, family ini dibuat itu adalah membantu sebul kurban agar mendapatkan sapi yang murah dan mereka puas dalam beribadah. Balik lagi kan kita memang nyatakan ini untuk ibadah. Jadi, promo sekarang dari tanggal 1 Juli sampai tanggal 10 Juli, setiap pembelian sapi di ales ram dengan bobot minimal 500 kg, itu langsung mendapatkan 1 ekor domba. 1 ekor sapi gratis 1 ekor domba. 1 ekor sapi bonus 1 ekor domba. Contohnya? yang ukuran kecil, minimal 500 kg. Minimal 500 kg. Minimal untuk sapi 500 kg. 500 kg ditimbang, dapat 1 domba. 1 ekor pimpin pantas. Biasanya kalau di luar itu minimal 7 ekor. Satu ekor, dapat 1 domba. Satu ekor, satu. Namun kan di ales ram ini tidak semua makarnya untuk menarik keuntungan ya, Mas. Kalau jangan-jangan Pak Firman memang bagi-bagi domba gitu. Enggak sih, Mas. Sebenarnya sih yang kami percaya gini, Mas. Ketika kita memang berikhtiar untuk berdagang untuk ibadah, kayaknya Allah memberikannya lebih. Dan saya mendapatkan itu. Amin. Jadi lebih baik kami untung sedikit, untung sedikit untuk ibadah. Tetapi continue, bahkan Allah insya Allah memberikan yang lebih daripada untung besar. Tapi hanya sekali. Gitu. Nah ini Mas, ini ada, di sini ada 2 yang belum terbukti. Nah ini berapa yang masih play? Seperti ini sudah dapat bonus kambing ya, Mas. Sudah. Wah, enak ya. Sudah, ini beli satu. Beli satu? Beli satu, beli satu sapi, bonus tumba. Ini sebenarnya makin komplit, Mas. Selain si mendali mesin agak moncong juga dan agak pekonan juga. PO juga ada ya. Tapi PO sudah laku, salah satunya sama wakil teman ya. Yang Upin apa, yang Ipin mbak? Upin. Upin ya. Kalau Ipin ini kayaknya juga lakunya sama public figure. Kemarin itu dia, beliau datang tapi saya nggak ada di kandang. Kayaknya sih dia public figure juga, cuma anak-anak ini nggak tahu. Tapi saya tanyakan lagi. Ini belum, ini M1, itu Geno. Semuanya tapi tetap kami timbang, Mas. Kami timbang, real. Tidak, 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 asal berkembang. Ya, mikiran tidak. Limbang, real. Mantap. Ini masalah dengan infobotnya. Ini yang sabit-sabit, tapi 500 km, Mas. Kita tengok, yang 500, Mas. 500 pun sudah dapat. Sudah, sudah dapat. Sudah tumpah. Ini juga masih dalam proses pembangunan, Mas. Penambangan kandang, karena memang kurang. Ini kapasitas berapa, Pak? Yang baru, Pak? Yang ini baru 24 kandang. Ini lagi saya kesulitan. Itu untuk yang sebelah, targetnya better sudah bisa diisi. Tapi ini juga dalam perjalanan. Wah, ini turun dari truk, ini. Tentang, ganteng, ganteng, ini, Pak. 400an juga sudah dapat. Free. Dumba. Dumba. Satu, lihat tadi, ini. Itu snipernya Mas. Semenang, teman-teman, ini. Semenang, senang, berdua. Yang mana, Pak? Ini satu lagi. Oh, iya. Lupa, sayang, sama Pak saya. Belum kerasa, Pak. Belum kerasa, Pak. Di sini lah, Pak. Dan ini akan nambah lagi, perjalanan. Ya, insya Allah yang ini datang lagi 12 ekor. Datang, ya. 12 ekor. Karena ikan besok itu sudah dipakai. Di sana juga ada tiga ekor. Karena itu sudah laku yang biasa. Oh, kok sendiri kan, Pak? Ada tiga ekor. Ada tiga ekor. Ada tiga ekor. Ada tiga ekor. Selain yang gokot 500 dan 800 apa? Apakah ada yang gokot 500 kebal? Oh, ada. Oh, ada. Insya Allah ada, Mas. Kalau untuk yang itu itu, sekitaran di 350 lah. Sampai 400. 350 sampai 400. Cuma memang untuk harga saat itu bisa kami bilang, Jogrok. Karena memang kami beli pun modalnya itu lumayan besar. Karena baru belinya sekarang. Kalau dihitung timbang? Hitung timbang, lumayan sih. Karena memang saya pribadi, saya apa adanya ketika memang belinya mahal ya, bismillah lah. Karena saya menunuhi kebutuhan masjid. Kebutuhan masjid. Sudah ada yang mesen tujuh ekor, Mas. Alhamdulillah. Dengan patungan-patungan. Laris manis. Laris manis. Sudah harganya bersahabat. Masih bonus. Satu-satunya bergantung. Kiliannya banyak. Alhamdulillah. Youtuber-nya sudah ada bonusnya loh. Bonusnya sniper. Sniper bonusnya sniper. Bonusnya sabi-sabinya 500 kilo itu yang menyalakan para youtuber. Baris manis. Karena memang lokasinya kan memang kita serata-sabinya. Dari daerah Magulang, Boyolali, yang adem. Ya kalau teman-teman cari sabi bisa. Oh iya bener. Kami itu masih membutuhkan. Berapa sih Mas Revan? 24 kurang 9 berarti masih kurang banyak. 15 ekor lagi tuh. Kalau ada yang punya bakalan 500 kilo. Monggo dihubungi Mas Revan. Mas Adi, Mas Lama. Mas Rigi, Mas Lugi, Monggo. Dan saya terima bersih ya Mas. Saya nggak nilai sabinya ini pun saya manut. Saya percayakan udah sama Mas Revan dan Karno. Bagaimana penilangan ini sabinya? Bagus, bagus. Makanya saya tidak ada keraguan buat saya. Tidak ada keraguan. Ganteng-ganteng namanya. Ini kalau ini kayak Lariso ya ini. Tepannya ini mirip Lariso. Oh iya depannya. Tepannya putih ya? Iya depannya putih. Kalau disini aman. Aman-anam. Makanya Bismillah. Iya saya percaya. Saya sangat percaya. Makanya bakalan itu para jendengan yang mencarikan. Siap. Ini kalau teman-teman sahibul kurban mau pesan ini bisa hubungi nomor berapa? Bisa. Sementara itu bisa ke handphone kami yang dulu di 0812-127045. Iya kalau mau menghubungi Atta Halilintar nomornya. Sumpah ya itu nanti pada DM semua. Langsung ke Instagramnya aja. Langsung ke Instagramnya aja betul. Oh betul-betul. Alespam ya. Alespam. Ini sekarang. Oh iya IG-nya apa? Alespam ya? Alespam. Ada IG baru namanya Alespam. Itu pengikutnya sudah 200 ribuan. Cepat ya Pak. 208 ribu terakhir. Lantang itu bisa. Pakal baru cabut postingan. Baru cabut postingan. Saya aja ada beberapa postingan baru berapa tuh. Belum ada 2 ribu. Yang 4 tahun baru 40 ribu. Iya makanya. Ini udah 208. Oke. Nanti bisa langsung di Alespam. Atau di ID. Pas Tarifam juga bisa. Atau bisa WA juga. Masih nomor. Akan salam.